Udak, 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 Udak nabrak orang, Udak nabrak orang ini, nabrak orang, nabrak orang ini. Inilah aksi pengejaran sebuah truk kontainer yang dilakukan oleh sejumlah warga. Usai truk tersebut menabrak dua sepeda motor di wilayah Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Suasa Sore. Setelah beberapa kilometer pengejaran tepat di jalur Serang, Jakarta, satu sepeda motor korban yang terseret di kolong truk menimbulkan percikat api yang dengan cepat membesar. Truk kontainer yang terus dipaksakan ngebut oleh sang sopir akhirnya terhenti saat api menyambar dan membakar bagian ruang kemudi. Petugas kepolisian dan pemadam kebakaran Cikande yang menerima informasi langsung menuju ke lokasi. Proses pemadaman truk kemudian dilakukan, sementara sopir truk langsung diamankan kema posek Cikande dalam kondisi tak sadarkan diri. Anggota unit lantas posek Cikande, Bripka Adi Supriyatna menyebut, satu pengendara sepeda motor yang ditabrak tak dapat diselamatkan saat diberikan pertolongan medis, sementara satu korban lainnya dalam kondisi kritis. Sopir truk kontainer dilakukan pemeriksaan usai sadar dari pengaruh minuman keras. Kamera warga merekam kepulan asap tebal di jalan tol Surabaya Mojokerto, kilometer 723, desa Pasinan Lemah Putih, kejamatan Ringin Anom, Kabupaten Grisik, Jawa Timur, pada Selasa. Diduga akibat terbatasnya jarak pandang, tabrakan beruntun pun terjadi dan videonya sempat viral di media sosial. Dua mobil penumpang dan dua truk box terlibat kecelakaan. Lima orang luka ringan dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Ditemui pada Rabu, Kanit Gakumdusat Lantas Pores Grisik Ibda Aswoko mengatakan, kecelakaan beruntun di tol terjadi akibat asap tebal yang menutup jarak pandang bengemudi. Asap tebal berasal dari pembakaran lahan kosong di pinggir tol. Kecelakaan terjadi saat mobil penumpang yang dikemudikan Lara Asimulya melaju dari Surabaya menuju Jombang. Sesampai yang dilokasi pandangan pengemudi terhalang ke puluhan asap tebal, akibatnya mobil yang dikemudikan menabrak truk di depan, dan pada saat bersamaan, tepat di belakangnya melaju truk box dan mobil lainnya. Gagal menghindar, tabrakan beruntun pun tak terhindarkan. Merespons kejadian ini, polisi mengimbau warga agar tidak membakar lahan secara sembarangan di sekitaran jalan tol. Tim Liputan CNN Indonesia